Halo guys, welcome back to my channel my brotherku Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung Oke guys, di kesempatan kali ini saya akan sharing ya Tutorial ganti LCD touchscreen HP Xiaomi Redmi Note 5 seharga 143.000 rupiah Nah, untuk harganya, terus di mana juga kita beli dan apakah worth it dengan harga segini Saya sudah bahas semua di video review LCD touchscreen ini Dan untuk video review LCD touchscreen ini, nanti linknya aku taruh di deskripsi Saya sudah buat videonya tersendiri guys Dan disitu kita lihat LCD-nya ada tompel ya Ini habis jatuh dan touchscreen bagian atas itu sudah pecah kayak gitu Dan disini pun untuk tombol on-off-nya dipencet kadang mau, kadang nggak mau ya Dan juga dipencet mesti kuat Dan untuk service tombol on-off luar dan dalam Nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya Nah, bagian dalam itu untuk tombol on-off-nya kita ganti pemencetnya Dan untuk pemencet bagian luar kita tambahin pentil pemencetnya Nanti untuk service tentang tombol on-off Redmi Note 5 ini aku taruh di deskripsi Silahkan tonton aja Dan juga untuk video review LCD touchscreen seharga Rp143.000 ini Linknya ada di deskripsi Kita lanjut dulu ke sini bang Nah, disini saya kasih atau saya tempelkan isolasi bening Karena ini pengen saya lepas LCD touchscreennya Supaya untuk serbuk atau bubuk-bubuk kaca Karena touchscreennya udah pecah itu supaya nggak mengenai tangan Nah, ini guys kita congkel dulu Pakai alat congkel Oke Dan udah terganga sedikit Dan saya percepat video ini Persingkat durasi yang ada Namun disini saya pastikan Tidak ada step yang terlewat bang Kita congkel pakai alat congkel plastik guys ya Kalau kita beli kartu SIM ada kan Sarangnya yang di pinggir itu Nah, itu bisa kita gunakan Sebagai alat congkel backdoor HP Xiaomi Redmi Note 5 ini Oke Nah, bagian atasnya ini Kita congkel juga bang Ya Ya Nah, itu guys Disini saya akan skip Karena saya pengen men-service tombol on-offnya Nah, perhatikan tombol on-off bagian dalam ini Tadi kan dipencet Kadang mau, kadang nggak mau Nah, kalau ini Coba kita lihat Apakah sudah mau Hmm Itu yang kita ganti Pemencetnya Besi pemencetnya Kita ganti Nah, oke Ternyata sudah mau Dan saya skip ya Videonya saya skip Karena saya service tombol on-offnya Dan Perhatikan Iya Dan Sudah mau Nah Dan untuk Link service tombol on-off bagian dalam ini Nanti linknya aku taruh di deskripsi guys ya Oke Kita pasang dulu Untuk Plastik penutup mesin PCB bagian atas itu Karena kita lepas saat saya Men-service tombol on-off Karena melepas mesin Oke Kita pasang dulu baut-bautnya guys Kita akan lanjut Melepas LCD touchscreen ya Oke Iya Nah, coba kita tekan tombol on-offnya Dan Kan sudah Sudah mantep tuh ya Sudah bisa Kita lepas kabel fleksibel baterai Nah, disini Saya akan melepas baterainya Dan Di bawah baterai ini Ada Double tip Coba kita tarik dulu Mudah-mudahan Double tipnya ini Nggak putus Kalau nggak putus Dan Terkeluar semua Nah, enak aja Dibuka baterainya ini guys ya Dan Oh, ternyata putus Nggak apa-apa Oke, satunya lagi bang Nah, putus juga Untuk double tip Karetnya ini Nah, baiklah Kalau memang begitu Kita akan congkel Dari bawah baterainya ini Oke Kita kasih cairan thinner Saya gunakan thinner Avian B asli Tapi untuk semua jenis cairan thinner Itu bisa bang Oke Iya Kita Congkel Baterainya hati-hati Pelan-pelan aja bang Karena di bawah itu Ada kabel fleksibel Ya Kabel fleksibel charger Jangan sampai Kabel fleksibel Konektor charger Tercongkel dan sobek Jangan sampai Guys ya Jadi, mesti hati-hati Mesti pelan-pelan Dicari celahnya Kalau belum mau Jangan dipaksa Oke Oke, kita lanjut dulu Oke Dan Oke Dan baterainya sudah terbuka Nah, ini belum pernah dibuka sebelumnya Dan ini Baterai yang Originalnya guys Oke Ya Itu baterai yang Originalnya Dan Kita lepas Kabel fleksibel LCD touchscreennya Nah, itu kabel fleksibel LCD-nya Kita akan Melepasnya guys Oke Dan Kita Ambil Karet Penarik LCD touchscreen Nah, kayak gitu Sehingga Ternganga Atau Ada celah Yang Dimana kita bisa Memasukkan Alat congkel Ya, seperti itu Oke guys Tuh Ya Kita congkel aja Bang Ini berhubung LCD touchscreennya Udah rusak juga Pengen diganti Ya, tinggal ditarik aja Ke atas Kayak gitu guys Dan Udah ternganga Terangkat Nah, itulah gunanya Karet Karet penarik LCD touchscreen ini Guys ya Berguna banget Jikalau kita ingin Melepas LCD touchscreen Kalau bisa Teman-teman yang sering Ganti LCD touchscreen Kalau bisa Ada ya Untuk karet Penarik LCD touchscreen Ke atas Dan Ternyata Udah terbuka Untuk LCD touchscreennya Dan disini Saya akan lanjut Memasang LCD touchscreen yang baru Yang seperpat Yang harga 143 ribu ini Yang sudah kita review Nah, oke Nah, ini adalah LCD touchscreen yang lama Tascreennya Bagian atas Udah hancur-hancuran Dan ini adalah LCD touchscreen yang baru Nah, kita lepas Segelnya By the way Ini sudah saya coba Sebelum kita pasang Guys ya Sebelum kita lepas Segelnya Dengan melepas Segel LCD ini Itu akan Menghilangkan Garansi dari Tokonya Dan kita akan Mengelemnya Saya sudah mengecek LCD-nya ini Dan saya sudah Pastikan ini Semuanya sudah Berfungsi normal Sebagaimana Mestinya Lalu kita akan Mengelemnya Lalu kita akan mengelemnya Saya menggunakan Lem Zanlida T7000 Yang warna hitam Nah, gak usah diragukan Untuk kekuatannya Ini lumayan kuat GCH8000 Bisa juga B7000 Bisa juga Ini merek Zanlida Merek mekanik Bisa juga Merek sunshine Bisa juga Nah, ini adalah Lemnya Kita akan mengelem Nah, by the way Sebelum saya lem itu Saya sudah membersihkan Sisa atau bekas lem Atau double tip Yang menempel Di frame Atau tulang tengah ya Kalau masih ada Sisa double tipnya Atau lemnya Silahkan Dikelupas dulu Dihilangkan Karena apa Kalau gak dihilangkan Bekas lemnya Takutnya Ketika kita Memasang LCD Taskrimnya Takutnya Nggak rapet guys Terlapis-lapis Kayak gitu kan Baiklah Disini Kita lanjut Untuk Menaruhkan Lemnya Atau Membubuhkan Lemnya Di atas Frame Atau tulang tengah Atau tatakan LCD-nya ini Nah, bagian atas Nggak usah terlalu Ketengah Karena ada Speaker earpiece Sama sensor Atau proximity sensor Nah, takutnya Terkena Hati-hati Nah, walaupun Kita kenakan Bagian atasnya Itu jangan banyak Guys ya Nah, jangan banyak Biasanya saya Nggak Nggak sampai ke atas Tapi itu saya Keataskan aja Saya kasih ke atas itu Tapi Jangan terlalu banyak Takutnya Terkena speaker Earpiece-nya Dan sensornya Dan juga kameranya Itu tipis banget Untuk bagian paling atasnya Dan ini LCD-nya Udah siap Kita pasang Guys ya Udah Kita cek Udah safe Dan Siap untuk Kita kenakan Iya Kayak gitu Dan tinggal kita kenakan Iya Nah Kalau ada yang Belepotan Tinggal kita Lose Pakai jari Tangan kita Yang belepotan Itu Untuk lemnya Akan terkelupas Ya Seperti itu Jadi Video ini Kelihatannya Simple Karena udah Diedit Sedemikian Untuk Menuju langsung Kepada inti Yang dimaksud Guys ya Dalam video ini Sebenarnya Walaupun Simple Ini Kita Agak lama Juga nih Mengganti LCD-nya Karena bagian-bagian Atau Scene Yang gak penting Itu Kita Edit Kita Gak pakai Atau Kita gak gunakan Di video ini Oke Kita Kenakan Kabel Flexible LCD Tascreennya Ke mesinnya Ini Dan juga Disini Kita akan Memasang Kaleng Penutup Kabel Flexible Baterai Sama Chargernya Ini Dan Kita akan Memasang Backdoor Di Backdoor Ada Pengganjal Atau Penolak Kabel Flexible Ke Soketnya Ini Kabel Flexible LCD Tascreen Supaya Enggak Lepas Kabel Flexible Di Soketnya Namun Disini Dia Enggak Pakai Kaleng Penutup Sehingga Saya Menggunakan Isolasi Untuk Lebih Menguatkan Lagi Seperti Ini Saya Gunakan Isolasi Kecil Bening Kita Tusuk Tadi Tempat Baut Tempat Baut Dan Kita Pasang Baut Nah Seperti Itu Karena Yang Seperti Sama-sama Yang Orifabrik Enak Menempel Kuat Menempel Yang Seperti Ini Saya Tes Itu Mudah Lepas Hingga Walaupun Ada Pengganjal Di Backdoor Saya Tetap Menggunakan Isolasi Ini Nah Oke Seharusnya Kita Pasang Kaleng Penutup Baterainya Ini Dulu Saya Malah Memasang Isolasi Dulu Tapi Gak Apa-apa Kita Lepas Isolasinya Dulu Dan Kita Pasang Kembali Kaleng Penutup Dan Kita Lepas Fingerprint Tadi Kita Pasang Kembali Fingerprint Dan Kita Pasang Kembali Isolasi Untuk Mengunci Atau Supaya Lebih Menguatkan Kabel Flexible LCD Tascreen Ini Dan Saya Sudah Menghidupkan HP Kita Sudah Hidup Kita Pasang Backdoor Ini Dan Saya Sudah Review LCD Tascreen Ini Dan Untuk Video Review LCD Tascreen Lagi Lagi Saya Ingatkan Link Videonya Ada Di Deskripsi Silahkan Ditonton Guys Dengan Harga Segini Kita Mendapatkan Kualitas Yang Bagaimana Apakah Worth Untuk Dibeli Nah Seperti Itu Saya Sudah Jelaskan Semua Di Video Review Tersebut Nah Baiklah Kita Pasang Backdoor Ini Tadi Tombol On Off Terlepas Saya Pasang Ulang Dan Kita Sudah Memasang Backdoor Ini Nyaris Selesai Dan Tombol On Off Sudah Sudah Enak Dipencet Nah Oke Guys Tuh Lem yang Belepotan Tinggal Kita Lose Pakai Jari Tangan Kita Pasang Sim tray Atau Tempat Sim card Dan Kita Pasang Isolasi Kertas Nah Saya Menggunakan Isolasi Kertas Untuk Merapatkan LCD Tascreen Ke Frame Atau Tulang Tengah Tapi Disini Tidak Ada Tekanan Karena Ini Sudah Presisi Karena Bentuk LCD Tascreen Ini Memang Kurang Lebih Sama Dengan Orifabrik Sehingga Tidak Perlu Ditekan Dan Jangan Ditekan Dan Tidak Boleh Ada Tekanan Terhadap LCD Tascreen Kalau Ada Tekanan Dihawatirkan LCD Tascreen Itu Hanya Menempel Gitu Aja Supaya LCD Tascreen Yang Lemnya Belum Kering Ini Nggak Begeser Nah Itulah Lem yang Kugunakan Zan Lidat T7000 Dan Untuk Pengeringannya Ini Sekurang Kurangnya 12 Jam Atau Satu Malam Untuk Menunggu Lemnya Ini Kering Maksimal Dan Isolasinya Ini Dilepas Besok Hari Nah Demikian Saya John Itung Kalau Ada Pertanyaan Comment See you The next Video My Brother Kuh